Pulau ini, Pulau Bekalis, letaknya ini kan pada posisi pulau terdepan terluar wilayah kedaulatan Indonesia. Dan tingkat abrasinya sudah cukup sangat parah dari tebing pantai ini. Hutan mangrove kita ini semuanya terjaga, karena hutan mangrove ini selain memperbaiki ekosistem di pesisir, pantai, kemudian juga mengurangi abrasi dari air laut. Yang paling penting adalah habitat di sekitar mangrove juga terjaga dengan baik. Sebagai negara yang memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, kita wajib melihara ini. Karena apapun, ini adalah kekuatan Indonesia. Hujan rintik-rintik menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di pantai Setokok, Kejamatan Pulang, Kota Batan, Provinsi Kepulauan, Rio. Di tempat tersebut, Presiden hendak melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat. Saat itu, kondisi air juga tengah pasang, sehingga lokasi penanaman terendam air. Tinggi air yang mencapai pinggang orang dewasa, tak menyurutkan niat kepala negara untuk turun langsung menanam mangrove. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menyemplung dan tetap melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat dan komunitas bergiat lingkungan. Saat menyemplung, Presiden hanya didampingi oleh Komandan Grup Apas Pampers, Polonel Infantri Ananur Rahman dan Pengawal Pribadi Presiden Leibu Infantri Windra Sanur, Presiden meminta rombongan lainnya untuk tidak ikut basah-basahan. Usai menanam pohon mangrove, Presiden Jokowi berbincang dengan salah seorang pemuda pegiat mangrove yang menyampaikan permintaannya untuk mendapatkan bantuan beasiswa kursus di salah satu komunitas para eksportir. Kepala negara menanyakan tentang komunitas di daerah yang akan dikembangkan ekspornya. Asror pun menjelaskannya dan mengungkapkan inginannya untuk membantu mengembangkan potensi komoditas tersebut. Selanjutnya, Presiden Jokowi pun memberikan rekomendasi kepada pemuda tersebut mengenai komunitas bagi para eksportir yang ada di kota Solo. Presiden Jokowi langsung memerintahkan para asisten adjudan AKP Syarif M. Titriyansa dan menyiapkan tiket untuk asror mengikuti pelatihan ekspor. Presiden Jokowi pun berpesan kepada pemuda tersebut untuk terus mempelajari tentang potensi komoditas ekspor yang ada di daerahnya untuk dikembangkan, termasuk juga dengan kapasitasnya. Terima kasih. Siapa ini namanya? Namanya siapa? Asror. Kasus pulah asror. Kamu urus asror ini supaya masuk ke Jakarta saja lah. Siapa? Dulu Jakarta di, mungkin kalau enggak masuk ke itu bisa ke, bisa ke apa, Sopi Export School juga. Di Solo itu dimasukkan ke situ bisa, kalau enggak dimasukkan ke Juli itu. Ini lebih konkret yang Sopi. Sopi itu langsung diajari, langsung pasarnya aja.